Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya melihat pelanggaran di tiktok gitu Sekarang kan tiktok memang sensitif banget ya Kayak kita promosiin shopee juga kadang kena pelanggaran gitu ya kan Jadi mungkin kita harus pinter-pinter aja gitu cara promosinya Gak usah terlalu terang-terangan misalkan kita menuliskan shopee dan lain-lain kayak gitu Atau misalkan sekarang tuh pokoknya ada beberapa hal yang kita lakukan tuh kadang menjadi pelanggaran gitu loh Jadi buat temen-temen yang pengen tau cara melihat reputasi akun atau pelanggaran yang sudah kita lakukan Bisa simak video berikut ini dan jangan di skip Karena video yang bakalan aku share pasti bermanfaat banget buat kalian semua Pertama kita masuk dulu ke tiktok Kemudian masuk ke profil dan masuk ke tiktok shop Ini udah di etalase ya tadi Terus kita scroll aja ke bawah Dan disini kalian lihat ada reputasi akun Dan kita klik aja Nah jadi guys aku tuh udah kena pelanggaran dua kali Karena aku mempromosikan produk shopee Tapi dulu itu gak pernah kena pelanggaran gitu loh Walaupun aku promosiin produk shopee sekalipun gitu Kayak misalkan untuk produk shopee klik link bio sekian gitu Aku gak pernah kena pelanggaran loh guys Tapi per bulan Juni deh kalau gak salah Itu aku mempromosikan produk shopee terkena pelanggaran Jadi mungkin peraturannya diperbaharunya per bulan Juni Kali gak tau per bulan apa gitu ya Pokoknya tuh aku terkena pelanggaran gara-gara mempromosikan produk shopee Jadi tuh kayak untuk pembelian shopee klik link bio sekian Kayak gitu Aku cuman menuliskan hal seperti itu Kita lihat ya Jadi ini adalah pelanggaran dalam 90 hari terakhir Sebenernya sih pelanggarannya resiko rendah ya Cuman kan kalau makin banyak pelanggaran Biasanya sayang juga akunnya gitu Biasanya kan nanti akunnya takutnya ditutup Atau misalkan gak bisa dibuka gitu Oke Oke kita lihat aja pelanggaran videonya apa Nah ini pelanggaran video aku itu Juli Tanggal 13 2022 Apa namanya jam 10 Alasannya Alasan pelanggarannya video anda mengandung arahan ke platform lain di luar tiktok Jadi memang video aku itu mengarah ke shopee guys Jadi Arahannya itu memang sekarang tidak boleh ke platform lain gitu Hasilnya semua produk Produk telah dihapus dari video ini Satu poin pelanggaran diberikan Jadi maksudnya aku kan mempromosikannya itu di keranjang kuning tiktok iya Dan di shopee juga iya gitu Jadi double promosi gitu loh Dan disini mereka sudah menghapus produk atau keranjang kuning di video aku Saran dari tiktok hindari menunjukkan informasi akun atau situs eksternal di dalam video anda TikTok shop tidak dapat menjamin keselamatan dan keamanan aktivitas yang dilakukan di luar platform Jadi maksudnya itu Kalau misalkan aku sering banget mempromosikan produk-produk lain gitu Misalnya kayak mempromosikan produk di luar tiktok itu mereka tidak menjamin keselamatan akun aku gitu Jadi bisa tiba-tiba mereka tutup lah atau misalkan bisa tiba-tiba mereka apain lah kita kan gak tau ya Dan kebetulan memang kalau misalkan buat teman-teman yang memang udah followersnya banyak Kemudian komisinya juga udah tinggi sayang banget ya kan Kalau misalkan harus ditutup akunnya gitu Dan ini videonya udah gak ada ya Karena memang disini udah ada keterangan tenggat permohonan banding sudah lewatkan Aku memang tidak mengajukan banding lagi Ya mungkin buat teman-teman bisa kalian mengajukan Mungkin buat teman-teman bisa mengajukan banding gitu Kalau misalkan menurut kalian memang videonya Apa namanya Ada kesempatan gitu Untuk apa namanya Ada kesempatan bahwa videonya itu benar gitu Kalau aku kan memang sudah ada Sudah terbukti kesalahannya memang ada tulisan Shopee-nya gitu Jadi mengarah ke platform lain gitu Terus kita cek ya pelanggaran video yang kedua Di sini juga sama Juni ya kalau yang ini Video anda mengandung arahan ke platform lain di luar tiktok Sama juga guys Jadi memang ada keterangan Shopee-nya Hasilnya semua produk telah dihapus dari video ini Satu poin pelanggaran diberikan Kita lihat ya Nih Jadi sebenarnya memang videonya itu kayak gini Pembelian di Shopee Lingbio nomor 85 Jadi kesalahan aku memang udah jelas-jelas di sini ada Kalimat Shopee-nya Jadi aku gak bisa melakukan banding Ke pihak tiktoknya guys Jadi sudah terbukti lah ya kesalahannya Seperti ini Dan keranjang kuningnya pun sudah dihapus Karena memang pelanggaran gitu ya Jadi gak boleh gitu loh Dan tips dari aku buat teman-teman Yang mempromosikan Shopee affiliate Sebenarnya sih masih banyak ya Yang mempromosikan Shopee affiliate Cuman kalian gak boleh nyebutin kayak Shopee Terus kayak klik link sekian ya Untuk pembelian Shopee Pokoknya tuh gak boleh Ada kalimat-kalimat Shopee-nya guys Jadi kalau misalkan mau Itu kalian cuma info aja Link bio sekian Link bio sekian Gitu-gitu loh Ini aku bakalan kasih tau deh ya Dan itu ya info untuk reputasi akun Kalian bisa cek sendiri Karena aku juga jujur kayak gak Kayak gak ke-detect gitu loh Misalnya kayak aku juga gak Ngerasa Kena notif Mungkin karena mungkin notif Yang masuk ke Kotak masuk kan Kayak suka banyak gitu loh Kayak yang follow juga ada notifnya Jadi mungkin Ketutup gitu Jadi Kayak aku gak ngeh gitu Kalau misalkan ternyata Konten aku tuh kena Pelanggaran Kalian juga mungkin Kalau misalkan notifnya Lumayan banyak gitu kan Bisa jadi gak ketahuan Jadi kalian bisa langsung Cek aja di reputasi akun Nih kalau misalkan kalian Mau lihat Untuk Apa namanya Produk Shopee Yang gitu-gitu Coba ya Ini sih bukan Shopee Ini tuh tiktok Jadi kita Cari yang Shopee Aku sih pernah Pernah lihat ya Kayak yang mempromosikan Apa namanya Yang mempromosikan Produk Shopee Memang masih bener-bener Masih ada guys Jadi tuh Ya pinter-pinter Kitanya aja kali ya Gitu Nah ini Nah kayak gini guys Jadi tuh Dia mempromosikan Ini Apa Tas-tas gini Cuman Ada sebagian tasnya tuh yang Dia beli dari Shopee Jadi mempromosikannya Cuman kayak gini Tas ini link sekian Link sekian Link sekian Jadi gak ketahuan Pelanggaran Sama si Shopee-nya Eh sorry Sama si tiktoknya Guys Jadi tuh Kayak cuman ngasih link doang Gak Gak nulis Shopee-Shopee Gitu Jadi dia mungkin Bisa jadi aman Gak kena pelanggaran Mengarah ke platform lain Cuman soalnya kan dia juga Tidak Menginfokan ke Platform lain Gitu Untuk beli ini Misalkan di Shopee Di ini Gitu Enggak Cuman Ngetik link bio doang Kayak gitu Nah seperti itu ya Infonya dari aku Mengenai pelanggaran tiktok Dan kalian harus hati-hati banget Ya untuk Tiktok affiliate Karena sekarang Postingan-postingannya itu Kayak Sensitive banget loh Si tiktok Jadi sedikit-sedikit pelanggaran Sedikit-sedikit pelanggaran Jadi kalian harus hati-hati ya guys Oke itu dia ya Video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye